Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wasiat panggara sama magelar sebelum meninggal sekitar 40 hari Beliau berwasiat kepada keluarganya, kepada para santrinya, kepada anak-anaknya bukan berupa harta dan yang lainnya Namun beliau cantumkan sebuah wasiat lewat sebuah siiran yang sangat brilian Dan mempunyai makna yang sangat dalam dan makna yang sangat menakjubkan bila kita telah ataupun bila kita renungi Subhanallah Mungkin beliau sebuah wasiat ini ada sebuah rasa mengetahui akan begitu cepatnya waktu untuk beliau meninggalkan alam panah ini Ataupun yang disebut alam dunia Karena siirannya sedikit menyinggung ke arah-arah sana Meskipun memang dalam ilmu pikir sebuah wasiat sudah dijelaskan secara panjang lebar Dan secara gamblang syarat-syarat berwasiat dan yang lain-lainnya Mungkin ini juga ada sebuah kesamaan ataupun kecocokan dalam berwasiat secara ilmu pikir Wasiat pengarasa pembagelar lewat sebuah siiran sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim 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 Kumaotna waktos namah Mangga tehing supadosbus nulkotimah Kasandaya kulah warga Sanak paraya kabehan Kasandaya guru-guru Katutka pamarentahan Ribadosna dahapunten Lahirsina rengbatina Amdina ngedasafaat Kanabinu mika memetinya Ahkajal manusalah Belaka kambeh rakyat Wasiatka santri-santri Kade ngaji Ula pegat Lain ku sabab turunan Munkah jejet Kalaku anda Tidakaruhun mah Beresin Numatak Sengit Naminah Itulah siiran Pangerasa Mama gelar yang terakhir Yang memang secara Manas sangat dalam Dan sangat menyentuh hati Dalam kata-kata terakhirnya Beliau berwasiat kepada keluarganya Kepada santri-santrinya Baik yang pernah belajar dengan beliau Ataupun yang berikrar untuk berguru kepada beliau Jangan lupa Ataupun jangan meninggalkan ngaji Karena kemajuan seseorang Bukan karena turunan Bisa ngajinya seseorang Bukan karena turunan Tapi dikarenakan sebuah perjuangan Itulah sebuah wasiat Pangerasa Mama gelar Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh